Shalom Sobat ICC, selamat datang kembali di dalam Devotion ICC. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Untuk Devotion kita kali ini, saya beri judul Jalan Yang Sunyi. Judul ini saya ambil berdasarkan ayat dari kisah para rasul 8, ayat 26-31. Saya yakin kita semua sudah begitu familiar dengan firman ini, karena ini adalah cerita mengenai Filipus. Mari saya bacakan untuk saudara. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaraan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, Bagaimana kah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kita sudah di pembaca Nabi Yesaya di sini, tapi saya yakin saudara tahu bahwa pada akhirnya, sida-sida dari Etiopia ini memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Filipus. Saya cukup yakin bahwa ini adalah sebuah nasal kitab yang cukup populer. Tetapi mari kita lihat kisah ini dari sudut pandang Filipus. Untuk lebih memahami situasi yang dialami oleh Filipus, maka kita perlu sedikit melihat dari ayat di sebelumnya. Kalau kita membaca dari pasal 8 ayat 4 sampai 25, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa melalui Filipus ketika Filipus melayani di Samaria. Banyak perkara besar yang Filipus lakukan ketika di Samaria. Ia mengusir roh jahat. Ia melakukan mujizat-mujizat yang besar. Dan bahkan ia pun membaptis orang-orang di sana. Dan bahkan yang lebih luar biasanya lagi, ada seorang penyihir yang bernama Simon, takjub dengan apa yang Filipus lakukan di sana. Padahal seperti yang kita tahu, seorang penyihir adalah seorang yang melakukan perbuatan ajaib, yang membuat orang lain takjub. Tetapi di sini justru Simon sendiri yang dibuat takjub oleh perbuatan Tuhan yang dilakukan oleh Filipus di sana. Sehingga ia bertobat dan bahkan mengikuti Filipus kemanapun Filipus pergi. Meskipun begitu, bukan itu yang mau kita bahas hari ini. Saya sedikit mengulas tentang hal ini untuk kita bisa melihat situasi yang dihadapi oleh Filipus. Saya ingin mengajak saudara untuk bisa melihat kontras yang terjadi di dalam perjalanan Filipus. Yang perlu dilihat adalah, setelah sebelumnya melakukan perkara yang besar di Samaria, Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi ke sebuah jalan yang sunyi, yaitu Jalan Gasa. Jadi setelah Filipus melakukan pekerjaan yang luar biasa di Samaria, ya pekerjaan yang besar dan luar biasa, tiba-tiba di tengah-tengah pekerjaan yang luar biasa tersebut, Tuhan meminta Filipus untuk pergi ke jalan yang sunyi, Jalan Gasa. Perjalanan dari Samaria ke Gasa adalah perjalanan yang jauh. Karena secara geografis, Samaria berada di utara, sedangkan Gasa berada di selatan. Dan jarak dari antar Samaria ke Gasa itu ratusan kilometer. Dan selain itu, Gasa adalah Padanggurun. Jadi bisa saudara bayangkan bagaimana situasi yang dihadapi oleh Filipus. Selain jarak yang jauh dan Padanggurun yang panas di siang hari, persoalannya adalah, Filipus tidak tahu apa yang Tuhan hendak ia lakukan di sana. Tuhan hanya menyuruhnya untuk pergi ke Jalan Gasa, Jalan yang sunyi itu, tanpa memberikan gambaran besar tentang apa yang sebenarnya Tuhan ingin ia lakukan di sana. Bayangkan posisi kita berada di posisinya Filipus. Kita baru saja melakukan sebuah pekerjaan yang besar, yang sukses, tetapi tiba-tiba Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan ini adalah sebuah jalan yang sunyi. Sebuah jalan yang sunyi bisa terasa tidak menyenangkan, penuh ketidakpastian, dan bisa jadi terasa menakutkan. Tetapi hari ini kita belajar dari sikap Filipus. Meskipun ia telah melakukan sebuah pelayanan yang besar, pekerjaan yang besar dan berhasil, ia tidak membiarkan semua keberhasilan itu membuatnya terlena dan mengalihkan pandangannya dari tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Ia rela melepaskan pelayanan yang besar dan yang sukses menuju suatu tempat pelayanan yang belum jelas seperti apa. Filipus tidak membiarkan keberhasilan di masa lalunya menjadi sebuah zona nyaman yang menghambat pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Lalu apa dampaknya ketika ia taat? Dampaknya ia memenangkan sida-sida dari Etiopia. Ini adalah salah satu jalan Injil disebarkan ke ujung dunia. Karena seperti yang kita tahu, Tuhan katakan sebarkanlah Injil dari Yerusalem, Samaria, dan sepi ke ujung dunia. Sida-sida dari Etiopia ini melambangkan ujung dunia tersebut. Lalu sampai di titik ini mungkin saudara berpikir, lalu apa hubungannya dengan saya? Apa relevansinya dengan kehidupan saya saat ini? Hubungannya adalah mungkin saat ini kondisi kita seperti kondisi yang dihalami oleh Filipus. Mungkin saat ini di dalam pekerjaan kita atau di dalam bisnis kita, Tuhan sedang menuntun kita ke jalan gasa, jalan yang sunyi. Yang kelihatin tidak sehingar-bingar Samaria. Karena ketika kita sudah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan Tuhan meminta kita untuk ke jalan gasa, jalan yang sunyi, mungkin kita akan bertanya-tanya pada Tuhan. Tuhan, apa benar Tuhan meminta saya untuk melakukan ini? Apa yang saya lakukan ini berhasil loh Tuhan, apa yang saya lakukan ini sukses loh Tuhan. Tapi kenapa Tuhan meminta saya melakukan ini? Mungkin kita akan bertanya-tanya. Tetapi kuncinya bukanlah besar atau kecil yang kita lakukan. Tapi adakah kesetiaan kita di dalamnya? Karena baik besar maupun kecil, yang terpenting adalah penyertaan Tuhan di sana. Ketika ada penyertaan Tuhan di sana, apapun yang kita lakukan pasti akan dibuat berhasil, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun tidak dikisahkan lebih jauh tentang apa yang terjadi pada sida-sida dari Etiopia itu setelah Filipus membaptis dirinya, tapi saya percaya bahwa pertobatan dari sida-sida dari Etiopia ini berdampak positif, berdampak besar bagi orang-orang di sekitarnya. Dan perlu menyejit catatan, sida-sida dari Etiopia ini adalah seorang pekerja di dalam kerajaan, di dalam istana. Saya yakin pertobatannya memberikan dampak yang besar bagi orang di sekitarnya. Begitu pula dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Mungkin kita saat ini berada di dalam jalan yang sunyi. Tetapi percayalah, penyertaan Tuhan ada di sana, rencana Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan akan membuat kita berhasil dalam apapun yang kita lakukan. Walaupun saat ini kita belum bisa melihat buahnya, tapi ketika kita setia, maka kita akan melihat buahnya nanti. Karena bukan kita yang menghasilkan buahnya, kita hanya melakukan, Tuhan yang akan melakukan pertumbuhan, dan kita nanti akan melihat buah dari kesetiaan dan ketaatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah Tuhan Yesus berikan pada kami pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, meskipun mungkin saat ini kami berada di jalan yang sunyi, tapi kami mau tetap berharap kepadamu. Kami mau tetap percaya kepadamu, Tuhan. Kami percaya pada tuntunanmu, Tuhan Yesus. Meskipun jalan sunyi, Tuhan, tapi kami percaya kesetiaan kami akan memberikan berkat bagi orang lain, dan akan memulihkan namamu pada akhirnya. Ajar kami untuk setia seperti Filipus, Tuhan. Meskipun kami tidak tahu apa yang perlu kami lakukan, tetapi kami mau terus percaya kepadamu, taat pada tuntunanmu, Tuhan. Terima kasih matrekan firman ini dalam hati kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Sekian devotion kita untuk hari ini. Sampai berjumpa di devotion kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.